Hari Valentine selalu identik dengan bunga dan coklat. Karenanya pada Valentine kali ini pun menjadi berkah bagi para pedagang di pasar bunga kalisari, kota Semarang. Stok bunga yang biasa bertahan seminggu, ludus dibeli pembeli dalam dua hari. Para pembeli terus berdatangan mencari bunga untuk diberikan ke orang terdekat. Buat Valentine. Mau ngasih siapa? Ngasih patak. Ngasih patak? Ya. Beli yang gak berapa ya? Ya baling yang sesuai pas lah. Oh, ini kalau belinya warna merah, mawar yang maksudnya mawar? Iya, sukanya mawar. Setiap tahun selalu merayakan wajah dan bingungan ini? Ya kalau ada wajah aja. Di hari Valentine, para pedagang sanggup menjual hingga 1.500 tangkai. Satu tangkai bunga dihargai 10.000 rupiah, dan ada diskon jika pembeli mengambil bunga dalam jumlah banyak. Hari-hari biasa ya paling, apa ya? Satu hari. Satu minggu itu berapa? Biasanya ini seminggu sih. Seribu. Tapi ya gak habis. Kalau sehari, sehari-hari sampai 1.500? Enggak sehari, mas itu seminggu. 1.000 baling. Seribu tapi ya kadang gak habis. Kalau Valentine, apa ya? Kalau Valentine ya itu paling 2 hari itu 1.500 tangkai. Yang biasa yang dibeli, jenis berapa ya? Mawar, merah, putih, pink itu kebanyakan. Harga berapa ya? 10.000. Kalau belinya banyak ya 9.000. Hari Valentine adalah hari kasih sayang, di mana para kekasih menyatakan cintanya di dunia barat. Di masa kini, hari Valentine kerap diwujudkan berbagi coklat dan bunga ke orang terdekat. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.